Dalam kasus tambang emas ilegal di sekatak Kabupaten Bulungan, Ditreskrimsus Polda Kaltara sudah menatapkan 5 tersangka, di mana salah satunya adalah HSB yang diduga kuat merupakan pemilik tambang emas ilegal tersebut. Direktur Ditreskrimsus Polda Kaltara AKBP Hendy F. Kurniawan mengatakan, dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan, 4 diantaranya sudah dilakukan penahanan, termasuk HSB. Sementara satu tersangka lagi yang merupakan anak buah HSB yang berperan dalam kegiatan tambang emas ilegal di sekatak. Saat ini statusnya masih buron. Adapun pihaknya sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari saksi yang mengetahui adanya kegiatan tambang emas ilegal di sekatak yang dilakukan HSB dan sejumlah saksi ahli. Pihaknya sendiri sudah melakukan pengecekan terhadap sebuah gedang di mamburungan yang diduga kuat dijadikan tempat penyimpanan si Anida untuk kegiatan tambang emas ilegal. Namun saat ini dilakukan pengecekan, pihaknya tidak menemukan adanya si Anida. Kuat dugaan si Anida sudah dipindahkan oleh anak buah HSB sebagai upaya menghilangkan barang bukti. Dari 5 orang tersebut, 5-4 orang sudah kita lakukan penahanan dan 1 orang masih buron. Sudah kita lakukan periksaan di pemeriksaan, itu tidak ada. Tapi kan dari alat bukti petunjuk, kita menemukan ada dokumentasi terkait dengan tumpukan si Anida di gudang tersebut. Jadi pembuktian kan bisa melalui alat bukti petunjuk untuk meyakinkan bahwa memang di situ ada si Anida. Berarti di mamburungan ya? Ada video bahwa di situ ada aktivitas penyimpanan si Anida. Ada kemungkinan di bawah lari menggunakan speed. Kemungkinan karena memang kita yakini dari penyelidikan ada upaya secara nyata untuk menggagalkan penyelidikan. Jan Nuryansyah melaporkan.